Oke selamat siang Ini kita kedatangan SCU Vario atau apa ya Didin dari Bandung Didin dari Bandung Dikirim pakai jasa JNE Dan satu lagi ada Kiriman dari Gorontalo ya Dikirim pakai Lion Parcel Ini SCU nya PCI kayaknya Oke kita buka dulu Yang dari Bandung Motornya motor apa Hilang remote hilang ID Hafis motor pasuruan Ini ya jalannya ya Jadi kita bisa menerima solusi Hilang remote hilang ID Remote hilang keduanya sama ID tag nya Biayanya lebih murah Dari bengkel resmi Sangat sangat murah Monggo bisa dikirim ke Hafis motor pasuruan Ini motornya PCI PCI 150 Siap kita kerjakan Solusi murah Tanpa ganti satu set Dan kalau Anda punya remote bekas Yang ingin dipakai kembali Itu bisa mengirimkan Remote nya Untuk di unlock kan Kita proses penambahan remote baru Tapi kita baca ID nya dulu Oke PCI 150 Proses tambah remote baru Bentar kita gak keliatan Oke Oke itu ID key nya sudah terbaca K1 dan K2 Kita akan catat sebagai metode Proses penambahan remote barunya Bentar kita angkat kertas dulu Kita tulis saja disini 1071 1071 00202 Oke ID nya terbaca di 1071 00202 Ya seperti ini ID key 1071 00202 Oke remote barunya Kita siapkan Ini remote barunya Kita nyalakan off dulu Langsung masuk ke Pendaftaran ya 1071 00202 1071 00202 Oke enter Misal Saya punya remote bekas Mau saya unlock kan Ataupun mau saya daftarkan Ke SCU Saya bisa Tapi prosesnya harus unlock dulu Gak bisa langsung Registrasi Itu sistemnya ya Jadi gak bisa langsung Apa namanya Didaftarkan Pasti gak akan connect Karena sistemnya sudah ngelock Kalau udah ngelock Harus kita buka Lock nya dulu Agar bisa Didaftarkan ulang Ini masih proses Prosesnya 3 menit Ditunggu ya Nah untuk alat yang buat unlock Ini dia Unlock remote Agar bisa dipakai Kembali Dan ada yang belum tahu Jalannya Bisa kontak kita disini Oke Nyalakan hijau Tekan enter Apabila dia gedip-gedip Tandanya Remote nya sudah berhasil Dikoneksikan Test remote Test pop Oke Good registrasi Pendaftaran remote nya berhasil Tinggal kita kirim balik Ke Sang Punya motor nya Terima kasih Pendaftaran remote